Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kebingungan ya Ustaz, sekarang kan lagi kita mau romando Ustaz Lalu sekarang vaksin juga sudah mulai berjalan ya Ustaz Oh berkaitan sama Corona Ustaz ya Nah jadi banyak yang kebingungan sih, sebenarnya gimana nih? Vaksin di saat termodon ini bagaimana Ustaz? Apakah jadi membatalkan sahum kita atau bagaimana Ustaz? Apakah dia termasuk muftirat, maksudnya pembatalkan puasa gitu ya? Nah sebetulnya masalah vaksin dan yang semisal ya, yang serupa dengan vaksin itu Di masa-masa sebelumnya juga sudah ada sebetulnya Ada beberapa pengobatan yang obatnya dimasukkan melalui mata misalkan Atau mulai hidung dan seterusnya, jadi sudah ada pembahasan panjang lah ya di kalangan para ulama Tapi kesimpulannya, mereka mengatakan Kalau sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh itu Ya melalui jalur mulut Ya atau hidung yang juga masuk ke jalur yang sama Kemudian sampai ke lambung, ini membatalkan Makanya kalau ada orang misalkan makan batu Ya jelas, itu batal meskipun batu bukan makanan, bukan minuman dan seterusnya Rokok juga sama ya dan seterusnya Nah kemudian mereka berselisih itu Jika bagaimana jika zat itu masuk melalui jalan yang lain Misalkan melalui otot misalkan Atau juga pembuluh darah misalkan Apakah itu kemudian membatalkan atau tidak? Nah mereka mengatakan, mereka membedakan antara zat yang masuk kemudian jadi tagziah Jadi nutrisi untuk tubuh Seperti menghilangkan dahaga atau menghilangkan rasa lapar Meskipun bukan berupa makanan, maka ini membatalkan Ya seperti infus misalkan dan seterusnya Ada pun kalau tidak mugadziah Kalau dia tidak menjadi nutrisi bagi tubuh Tidak mengenyangkan dan seterusnya Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salil Uthimin Bahwasanya itu tidak membatalkan Ya, karena sejatinya Itu bukan nutrisi makanan yang masuk Kemudian tidak masuk melalui jalur umumnya makanan masuk Mulut kemudian masuk ke lambung Dan kemudian Ini diserupakan misalkan seperti udara yang kita hirup Ya, itu kan keluar masuk selama Ramadan Dan seterusnya, makanya tinggal dilihat vaksin masuk ke dalam kategori yang mana Nah, vaksin menurut para ulama masuk ke dalam kategori yang tidak membatalkan Karena dia bukan nutrisi Yang menghilangkan atau menghilangkan lapar atau mengenyangkan Dan kemudian dia masuk melalui otot Sehingga hukumnya insya Allah tidak ada masalah Jadi tidak perlu khawatir Terlebih Terlebih Di dalam Islam itu Mencegah kemantaratan memang jauh lebih didahulukan dibandingkan mencari masalahat Ya, jadi kalau memang dibutuhkan harus Mau tidak mau Ya, lakukan vaksin meskipun di bulan rumah Ramadhan Jadi mungkin juga kenyang itu juga jadi salah satu unsur juga Indikator, ya betul Menjadi indikator Bukan hanya sekedar masuk dalam rongga pencernaan kita Betul Wa jazamullah khairan